Intro Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk para penonton dan sahabat-sahabat yang saya hormati Senang bertemu dengan teman-teman semua Hari ini saya nak kongsikan resepi dari saya lagi Yaitu resepi yang diberi nama botok cincalu dan telur masing Bagaimana cara penyediaannya? Tonton sampai habis Jom masak Bagaimana cara penyediaannya? Tonton sampai habis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Dan Nanti Oke Kita masukkan Terima kasih telah menonton Masukkan Daun Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Okay Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di tempat lain Takut ada yang rosak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati rapikan cantik-cantik selamat menikmati 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 Atau masukkan ke dalam periuk pengukus kita nih. Pastikan airnya sudah mendidih. Oke. Masak selama 20 minit. Dengan menggunakan api yang besar. Oke. Setelah 20 minit berlalu. Saya nak cek dulu. Wangis harum semerbak. Itu dia. Kita tutup api. Biarkan dulu wap dia tu. Nanti melecoh pula tangan kan. Sabar nak tengok. Oke. Dekat. Satu ni saya nak cek. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pisang sudah masak. Wow. Tara. Ting ting gitu. Oke. Kita dah tengok macam ni. Saya nak tengok dulu ke dalamnya. Sana. Di sana. Wow. Huh. 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 Hmm. Sangat spesial. Sesuai untuk makan sahur kan. Hmm. 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 Saya nak cek juga bagian kuning dia ni. Hmm. Sempurna. Tengok. Hmm. 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 Oke. Sedap. Siap. Mantap. Mantap. Oke. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.